Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi mengumumkan tiga tersangka baru kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Salah satu tersangka merupakan Hakim Agung MA, Gazal Basaleh dan sementara dua tersangka lainnya langsung ditahan KPK. Dari pengembangan penyidikan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, KPK kembali menetapkan tiga tersangka baru. Salah satunya Hakim Agung MA, Gazal Basaleh. Dua tersangka lainnya yakni Prasetyo Nugroho, Hakim Justisial dan juga Redi Novarisa, Hakim dan Asisten Hakim Agung Gazalba langsung ditahan usai pemeriksaan.